Kota ini memiliki banyak nama, Jerusalem berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kota perdamaian atau kota dewa yang bernama Salom Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Baitul Maqdis atau Al-Quds Al-Sharif dan dalam bahasa Yunani dinamakan Elia yang berarti rumah Tuhan Ketika Islam menguasai Jerusalem saat itu namanya Elia dan tercantum dalam piagam jaminan keamanan bagi penduduk setempat yang dibuat Khalifah Umar bin Khotob, Rodya Umohu Anhu Sebutan Baitul Maqdis atau Al-Quds sudah populer di kalangan para sahabat seperti tercatat dalam beberapa hadis nabi yang sahih Sejarah kota Jerusalem bermula sejak lebih dari 6.000 tahun yang lalu wajar bila dikatakan sebagai salah satu kota tertua di dunia Menurut sejarawan, yang membangun pertama kali adalah suku Al-Yabus Salah satu suku dari kabilah Arab Kanan pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi Sehingga kota itu pada mulanya disebut Yabus Sejak itu kabilah bangsa Arab seperti Kanan dan Amoria berdatangan dan tinggal di situ jauh sebelum kedatangan Bani Israel Fakta itu diakui perjanjian lama dalam Joshua Pasal 12 yang menyatakan Inilah raja negeri yang di kalahkan oleh Joshua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan Yang di negeri orang Hed, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus Amori, Kanaan dan Yebus adalah bangsa Arab yang telah tinggal di bumi Palestina sebelum bangsa Israel datang Kedatangan bangsa Israel ke tanah Palestina bermula dari Nabi Yaakub alaihi salam yaitu pada sekitar abad ke-16 sebelum Masehi Israel adalah gelar dari Nabi Yaakub yang berarti hamba Allah Yaakub adalah putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim alaihi salam Mereka tinggal di Hebron Pada masa mudanya, Nabi Yaakub pernah berhijrah ke Irak lalu kembali lagi ke Palestina dan menerima wahyu di tengah perjalanan Diperkirakan saat itu ia berusia 40 tahun bersama 12 orang anaknya yang dikenal dengan Bani Israel Nabi Yaakub tinggal di Palestina Setelah peristiwa yang dialami putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihi salam dan punyamin Nabi Yaakub hijrah ke Mesir pada tahun 1656 sebelum Masehi Mereka baru kembali lagi ke Palestina pada sekitar abad ke-13 sebelum Masehi Dalam sejarah setelah dibangun kabilah Arab Yebus Yerusalem tercatat pernah berada di bawah kekuasaan Fir'aun antara abad ke-16 sampai abad ke-14 sebelum Masehi Yahudi selama sekitar 73 tahun antara tahun 1977 hingga 586 sebelum Masehi Lalu bangsa Babylonia pada tahun 586 hingga 537 sebelum Masehi Bangsa Persia 537 hingga 333 sebelum Masehi Yunani 333 hingga 63 sebelum Masehi Dan bangsa Rumawi antara tahun 63 sebelum Masehi hingga 636 Masehi Kekuasaan Islam pertama 636 Masehi hingga 1072 Masehi Dipimpin Umar bin Khotob pada tahun ke-15 Hijriah Lalu penguasa Kristen antara tahun 1099 hingga 1187 Masehi Kekuasaan Islam kedua oleh Salahuddin al-Ayubi pada tahun 1187 Kemudian Otoman pada tahun 1615 sampai jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1917 Masehi Dan pada 1948 berdiri negara Israel Sepanjang sejarah lebih dari 6.000 tahun Jerusalem berada di bawah kekuasaan Yahudi hanya selama 73 tahun Yaitu setelah Nabi Daud alaih salam menaklukannya pada tahun 977 atau 1000 sebelum Masehi Daud berkuasa selama kurang lebih 33 tahun dan digantikan oleh putranya Nabi Sulaiman alaih salam yang berkuasa selama 40 tahun Pada masanya dibangun Haikal Sulaiman itulah puncak masa kejayaan Yahudi di Palestina Setelah mereka tercerai-berai sampai akhirnya pada tahun 587 Masehi Raja Babylonia, Nebuchadnezzar berhasil menaklukkan Jerusalem dan menghancurkan kuil Sulaiman Certa menumpas habis bangsa Yahudi Dengan demikian, wujud bangsa Yahudi di Palestina hanya berlangsung selama kurang lebih 415 tahun Berdasarkan fakta sejarah, kepemilikan bangsa Arab terhadap Palestina sudah berlangsung sejak 6000 tahun yang lalu Dibangun Arab Yebus 4000 tahun sebelum Masehi atau 2100 tahun sebelum datangnya Nabi Ibrahim alaih salam Dan 2700 tahun sebelum kedatangan Nabi Musa yang membawa ajaran Taurat yang menjadi sumber ajaran Yahudi Allahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton!